Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang yang meremehkan dan memandang sebelah mata tukang ojek Tapi saya sentai saja Karena hidup ini memang tidak pernah lepas dari komentar orang lain Karena menurut saya apapun pekerjaan dan profesi kita di dunia ini Adalah mulia selama pekerjaan itu halal Dan termasuk sebagai tukang ojek Menurut saya ojek adalah pekerjaan yang membuat kita menjadi lebih tenang, santai, bebas, dan leluasa Karena pekerjaan ini bisa mengatur waktu kita sendiri dan bukan kita yang diatur-atur Ada yang mengatakan hidupnya kurang beruntung karena jadi tukang ojek Justru menurut saya jadi tukang ojek adalah keberuntungan yang luar biasa Karena profesi ini mampu memanage waktu kita sendiri Terutama waktu untuk beribadah kepada Allah SWT Ketika menjelang waktu sholat Kita bisa mematikan aplikasi dulu untuk menjalankan kewajiban sholat tepat waktu dan bahkan berjamaah di masjid Kalau pekerjaan yang lain saya rasa belum tentu bisa Tak mengapa kita dipandang hina oleh makhluk Yang terpenting tidak hina menurut pandangan Allah SWT Intinya tak perlu mendengarkan apa kata orang Selama profesi yang kita geluti tidak keluar dari yang namanya koridor syariat Syukuri seperti apapun keadaan dan kondisi kita Dan jangan selalu membandingkan dengan hidup orang lain Agar kita tidak menjadi orang yang kuperlimat Dan yang perlu diingat apapun profesi kita Tetap harus Allah yang dijadikan prioritas dan tujuan utama Karena Allah menciptakan kita Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada aku Maka apapun status kita Apapun profesi kita dan pekerjaan kita Dan apapun peran kita dalam hidup Niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah SWT Ada sedikit motivasi dari saya Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Banyak orang kaya gelisah dengan kekayaannya Dan hitung-hitungan dalam bersedekah Bahkan bersifat pelit dan kikir Banyak artis bercerai Padahal pasangannya sempurna, kaya, ganteng dan cantik Banyak pejabat korupsi Padahal puluhan juta gaji dari jabatannya Banyak polisi yang tak mengayomi Tapi malah memeras rakyat Ada yang mengatasnamakan perjuangan Malah menilap dana bos Banyak pembisnis sukses Tapi tidak jujur Banyak yang masih bergelut dengan riba Hanya untuk gaya hidup Ada yang menguasai banyak ilmu agama Tapi gemar bermasiat Dan tak mengamalkan ilmunya Ada yang gemar berdakwah Tapi tak mampu mendakwahi dirinya sendiri Ada yang suka minum homer Narkoba dan berzinah Dengan alasan kesenangan Ada yang suka berkeluarga Dan bahkan punya anak Merasa kurang tentram Seolah jauh dari kata Sakinah Mawadda wa rahmat Ada atasan yang suka menyumat Kuang bawahannya Ada seorang guru atau karyawan Yang suka korupsi Dan bahkan korupsi waktu Ada yang punya proyek Dan tidak jujur dengan proyeknya Banyak dokter Perawat dan bidan Yang tidak lemah lembut Tidak jujur Dan bahkan terkadang Tidak memanusiakan pasiennya Ada yang sibuk mencari dunia Sampai lupa pada Tuhannya Dan lalai dalam sholatnya Dan masih banyak lagi Kasus-kasus yang tidak bisa Saya sebutkan semuanya Mari kita berpikir Kenapa mereka demikian Karena dalam hidupnya Bukan Allah yang mereka Jadikan prioritas Dan tujuan utama Karena jika Allah Yang mereka jadikan prioritas Dan tujuan utama Dalam hidupnya Maka sangat mustahil Mereka berbuat demikian Ayo kita berhijrah Karena ketika kita berhijrah Dan lalu Allah Kita jadikan prioritas Dan tujuan utama Dalam hidup Maka Allah akan meluaskan Rejeki dan kelapangan hati Untuk kita Dan ketika hati kita Sudah lapang dan luas Maka sebanyak apapun Persoalan yang kita hadapi Dan sebesar apapun Masalah yang menimpa kita Kita akan tetap tenang Menyikapinya Karena hati kita Lebih lapang Dan lebih luas Dari masalah yang kita hadapi Tapi Jika dalam hidup Bukan Allah Yang kita jadikan tujuan utama Maka hati kita akan sempit Jadi Sebanyak apapun Harta kita Setinggi apapun Pangkat dan popularitas kita Semua malah Tak akan henti Menggelisahkan Dan bahkan Membingungkan Karena hati yang sempit Tak akan pernah merasa cukup Dan bahkan Akan menjadikan kita Sebagai budak dunia Yang tak akan pernah Ada puasnya Jadi sekali lagi Buat teman-teman Tak usah malu Apapun profesi dan pekerjaan kita Selama itu halal Semua adalah pekerjaan yang mulia Dan yang terpenting Apapun profesi kita Apapun pekerjaan kita Dan apapun peran kita Dalam kehidupan Niatkan semuanya Untuk ibadah Dan jadikan Allah Sebagai prioritas Dan tujuan utama Dan jika kita galau Gelisah Sedih Bunda gulana Hati tidak tenang Maka perlu kita cek Pasti ada kesalahan Dan maksiat yang kita lakukan Dan sudah pasti Kita meletakkan dunia Di atas Tuhan Dan juga Saya pastikan Hubungan kita dan Allah Sudah tak lagi mesra Jadi kesimpulannya Tolak ukur ketenangan Dan kebahagiaan Bukanlah kekayaan Bukan jabatan Dan bukan popularitas Tapi tolak ukur ketenangan Dan kebahagiaan Adalah tergantung Dimana letak Allah Di hati kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!